Intro Pemirsa Gubernur Bali, WN Koster, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemain, pelatih, dan manajemen Bali United atas prestasinya Sebagai juara BRI Liga 1 2021-2022 Apresiasi tersebut disampaikannya langsung di hadapan pemilik klub sepak bola Bali United, Peter Tanuri dan Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Kedemayun di Gedung Gajah, Jaya Sabo Sebagai apresiasi dan penghargaan yang dicapai oleh Bali United, Gubernur Koster menegaskan di pertandingan akhir BRI Liga 1 2021-2022 Antara persi kediri VS Bali United pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Akan berlangsung juga acara penyerahan piala kepada Bali United bertempat di Stadion Kapten Iwayandipte Mewakili pemerintah Provinsi Bali dan Masyarakat Bali, Gubernur Koster memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemain, pelatih, dan manajemen Bali United Ini prestasi yang membanggakan dan mengangkat dunia olahraga di Bali dalam rangka memajukan olahraga, serta menjadikan olahraga bagian dari spoturism Selain mengupayakan pertandingan di Stadion Kapten Iwayandipte, orang nomor 1 di Pempro Bali ini juga memberikan kesempatan kepada para penonton untuk menyaksikan pertandingan secara langsung ke Stadion Alasannya adalah Bali sudah berada di level 2 dalam COVID-19 dan menurut aturan diperbolehkan jumlah penonton yang hadir sebanyak 75% dari kapasitas Stadion Stadion Kapten Iwayandipte kira-kira menampung 25.000 penonton sehingga jumlah penonton 15.000 lebih dapat ditoleransi dan tanpa dipungut biaya atau gratis Namun, untuk penonton yang bisa masuk ke Stadion Kapten Iwayandipte harus sudah memenuhi persyaratan seperti sudah mengikuti vaksin booster, menunjukkan surat keterangan negatif swab antigen dari puskesmas, rumah sakit, atau dinas kesehatan menggunakan masker, harus datang tertib dan disiplin dengan menunjukkan aplikasi peduli lindungi Gubernur Koster pun mengimbau dan mengajak penonton agar segera mendapatkan vaksin booster Selain itu, masyarakat yang menonton bisa mengikuti tes swab antigen di tempat-tempat yang telah menyediakannya seperti puskesmas dan rumah sakit Selain mengupayakan tempat di Stadion Iwayandipte ini juga saya berupaya untuk memberi kesempatan kepada para penonton Melihat pertandingan ini, mengapa saya memberanikan diri mengundang penonton, menghadirkan penonton karena Bali sudah pada capaian level 2 di dalam pandemi COVID-19 Yang menurut aturan itu dibolehkan jumlah penonton yang hadir itu 75% dari kapasitas Guna memperlancar pertandingan ini selama penonton menuju Stadion akan ada tim Satgas yang bertugas melakukan pemeriksaan di seluruh titik Gubernur Koster pun mengajak Peter Tanuri dan Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gede Mayun untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga pertandingan ini betul-betul bisa disaksikan secara aman, nyaman, dan damai Humas Pempro Bali melaporkan